Umakuna lina ahdadia lawla anhaadan Allah Asyadu an la ilaha illallah Wa ahdadu la asyadu kala Asyadu an la muhammadin abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Wa ala adihi wa sahabihi Wa tabi'in alaikum wa tabi'in tabi'in alaikum Wa sallin ala yawmiddin Puji syukur khadirat Allah Kita dipertemukan kembali Dalam syaratur rahim lanjutan Sambil meneruskan Mendengarkan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala Bukan saja berharap Menjadi bagian Dari usaha untuk mendekatkan diri kepadanya Tapi juga Mudah-mudahan menjadi alasan bagi Allah Untuk dia menambahkan lagi niimatnya Bapak ibu sekalian Yang dirahmati Allah Kita masih berada dalam Surat An-Nazi'at An-Nazi'at juga ya Ayat bagian Ayat yang terakhir An-Nazi'at insyaAllah kita masih ingat Dia menjadi sebuah Sebuah nama surat Dan nama surat dimaksud Diambil dari kata An-Nazi'at Yang terdapat pada Ayat pertama itu Nazi'at berasal dari kata Naza'ah Naza'ah yanza'u naz'an Wa naz'atan Pahuwa naz'i'un Naz'i'un muzakkar Terus ditambahin tak jadi naz'i'ah Lalu dijama'kan Jadi naz'i'at Artinya memang mencabut Nah rupanya ini Allah memakai kata An-Nazi'at Maksudnya adalah Malaikat Yang tugasnya mencabut Cabut nyawa Cabut nyawa siapa? Kita udah bisa memberikan Komentar Karena mendapat informasi Yaitu naz'i'at adalah Para malaikat Yang mencabut nyawa Dengan keras Dengan kuat Karena yang dicabut Gak mau Gak mau melepaskan diri Siapa saja mereka itu Yaitu mereka-mereka Yang tidak iman Kepada Allah SWT Bukan informasi dalam Dari apa muatan An-Nazi'at Sementara Dilawankan dengan Ayat berikutnya An-Nazi'at Malaikat juga Yang ngapain Yang mencabut nyawa Setelah itu dengan Lemah-lembut Kenapa yang satu keras Satu lemah-lembut Satu lemah-lembut Orang beriman Orang beriman Sejatinya memang Gak mau lama-lama Hidup di dunia Sehingga Adanya kematian Malah seneng Karena seneng Maka gampang Dicabut Gitu Akhirnya Bahwa Al-Quran Fungsi sentralnya Sebagai petunjuk Nah Bukan cuma Informasi tentang Malaikat Pencabut nyawa Yang dengan keras Dan dengan lembut Terdapat Dalam surat An-Nazi'at Yaitu Dan Nasitot Akan tetapi Bagaimana kita Berpandai-pandai Mengambil Hidayah Apa itu Yaitu Al-Quran Sebagai cermin Kita ini Nanti Yang dicabut Oleh An-Nazi'at Atau oleh An-Nazi'at Oh An-Nazi'at Luar biasa Mengerikan Sudah Kita pilih An-Nazi'at Saja Jadi bukan Allah yang memilihkan Kita Kita dimaksud Apanya Iman 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 Dimaksud Apanya Amalnya Sebab Iman Tanpa Amal Itu Angan-angan Nah Mudah-mudahan Aktivitas Zoom Tafsir Kita ini Dalam rangka Meraih Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Sehingga Yang Allah Kirim Nanti Adalah An-Nazi'at Pak Yahya Setuju Itu Pak Yahya Mungkin Agak beda Dia Apa Bedanya Maksudnya Dia bukan Dicabut Dia malah Nyabut Apa Namanya Slide Berikutnya Pak Jamal 3 4 4 6 Iya Nih Dia Itu Sababun Nuzul Sebab Turun Ya Sebab Turun Ayat Ayat 42 Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim Ya Bunyi Ayatnya Mereka Bertanya Tentang Kiamat Akhrajal Hakim Wabnu Jarir An Aisyata Kolat Imam Hakim Putra Jarir Dia Mendapatkan Informasi Dari Aisyah Aisyah Berkata Kata Imam Hakim Apa Katanya Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yas Alu Ini Yus Alu Berarti Ditanya Anisa'ah Tentang Kiamat Hatta Unzila Alaihi Maka Kemudian Diturunkan Ayat Kepadanya Bunyinya Yasaluna Ka'anissa'ati Ayana Mursaha Mereka Bertanya Kepada Engkau Ya Muhammad Tentang Kiamat Ayana Mursaha Ayana Mata Kapan Datangnya Mursaha Dulu Sudah Dibahas Bismillahimajriha Wa Mursaha Tadinya Mursaha Berlabuh Kenapa Pakai Kata Ini Allah Allah Ikin Menggambarkan Tentang Kehidupan Kehidupan Itu Adalah Ibarat Kapal Yang Sedang Berlayar Menuju Pantai Semuanya Pasti Akan Sampai Ke Pantai Kalau Sampai Ke Pantai Tujuan Itu Namanya Mursaha Kan Jadi Majaz Lagi Maksudnya Kematian Kematian Bukan Kematian Individual Tetapi Kematian Total Yaitu Kiamat Jadi Banyak Orang Pada Nanya Kayak Apa Visualisasi Mereka Bertanya Nah Masing-masing Kalau kita Ini sebagai Mufasir Bisa Memvisualisasikan Eh Muhammad Kiamat Itu Kapan Jadi Bukan Lagi Apaan Itu Kiamat Udah Diarahkan Bentuk Pertanyaannya Yaitu Ayana Mursaha Ayana Kapan Kapan Apanya Kapan Datang Terus Fima Antamin Dikroha Fima Pada Apa Bisa Juga Disini Yang Tepat Malah Dimana Anta Engkau Yang Muhammad Posisi Engkau Men Zikroha Hak Haknya Kekiamat Zikro Menyebut Oh Nyebut Nyebut Kiamat Sudah Faham Nabi Ditanya Kapan Kiamat Tangkap Kesan Dia Ada Usaha Menjelaskan Ada Usaha Menjelaskan Tentang Kapan Terjadi Kiamat Maka Allah Menegur Fima Anta Mintik Roh Emangnya Emangnya Kamu Apaan Pakai Berusaha Berusaha Menyebut Kiamat Menyebut Kiamat Maksudnya Menjawab Pertanyaan Bentuk Pertanyaannya Ayana Kapan Ditegur Nabi Hanya Ditegur Terusnya Ilarobika Muntah H Cuma Tuhanmu Yang Tahu Ilarobika Kepada Tuhanmu Maksudnya Apaan Urusannya Urusan Kiamat Itu Kembali Kepada Tuhanmu Muntah H Muntah H Itu Ujung Puncak Paham Ada Sidrotul Muntah Sidro Puncak Muntah Muntah Paling Akhir Maka Gampangnya Ilarobika Muntah Cuma Tuhan Engkau Yang Tahu Persis Tentang Kiamat Nabi Nabi Aja Lagi Mau berusaha Menjawab Ditegur Tegurannya Lumayan Vima Anta Mendikroha Kamu itu Siapa sih Kita juga Begitu Tak terlalu Tahu Banyak Tentang LB Mencoba Mendeskripsikan Karena Ada Orang Tanya Datang Terus Kepala Emang Kamu Siapa Sini Gitu Fima Anta Mindikroha Ilarobika Muntah Oke Wa akhraja Ibnu Hatim Sementara Ibnu Abi Hatim Dia Menceritakan Dari Mana Anibni Abbas Dari Ibnu Abbas Apa Katanya Ibnu Abbas Anna Musyriki Ahlim Makata Musyrikin Mekah Sa'alun Nabi Sallallahu Sallam Bertanya Kepada Nabi Sallallahu Sallam Mereka Berkata Maksudnya Musyrik Mekah Mata Taku Musa Kapan Akan Datang Piamat Pertanyaan Itu Bukan Karena Pengen Tahu Kapan Istihzaan Karena Mengecek Mana Kiamat Dari Dulu Zaman Nabi Adam Kita Ini Udah Lama Sekali Belum Kiamat Kiamat Kadang Pertanyaan Itu Bukan Dari Mereka Kita Juga Di Hati Kecil Suka Nanya Nanya Mereka Mereka Menurunkan Ceritakan Kepada Kita Sampai Apa itu Mereka Mereka Bertanya Tentang Kiamat Kapan Datang Turunnya Sampai Akhir Ya Berikutnya Waakhrajat Tobroni Waabnu Jarir Antarik Ibni Shihab Ola Imam Tobroni Meriwayatkan Dan Ibnu Jarir Dari Siapa Dari Seseorang Bernama Torik Siapa Dia Putra Shihab Lalu Berkata Si Torik Putra Shihab Kan Rasulullah Sallallahu A'la Sallam Yuk Siru Zikr Sa'ah Dulu Rasulullah Sallallahu A'la Sallam Sering Menyebut Nyebut Kiamat Hatta Nazal Sampai Turun Ayat Fima Anta Min Zikroha Emang Kamu Apaan Kamu Itu Siapa Banyak Nyebut Kiamat Nyebut Insyaallah Bisa Dibayangkan Bukan Bermaksud Zikr La Ilaha Illallah Nyebut Kiamat Kiamat Bukan Begitu Ya Ila Rabbika Muntah Haha Cuma Tuhan Mu Yang Tahu Fa'ah Akhraja Ibnu Abi Hatim An Urwah Mis Lah Hukum Demikian Juga Yang Diriwayatkan Oleh Abu Hatim Dari Urwah Sama Dalam Kurung Asbabun Nuzul Lis Suyuti Ini Diambil Dari Buku Asbabun Nuzul Imam Suyuti Di Hamis Tafsir Jala Lain Ada Di Hamis Sudah Bayang Hamis Ada Kitab Namanya Kitab Gundul Jadi Ada Tengahnya Kotak Terus Pinggir-pinggirannya Ada Lagi Penjelasan Nah Itu Namanya Hamis Ya Itu Namanya Hamis Ya Slide Berikutnya Munasabah Munasabah Hubungan Ba'da Bayani Adillatil Qudroh Al-ilah Hiya Setelah Menjelaskan Kekuasaan Kekuasaan Allah Alal Ba'asi Terhadap Kebangkitan Wal-Hashri Mengumpulkan Wan-Nashri Sama Mengumpulkan Min Khalkis Sama Wal-Ardi Yaitu Menciptakan Langit Dan Bumi Maksudnya Bukti Kekuasaan Allah Wa'isbat Imkanil Hashr Memberikan Kepastian Akan Adanya Hashr Mahshar Aklan Secara Rasional Kenapa Akhbar Allah Ta'ala Ba'da Zalika Allah Menginformasikan Setelah Itu An Wuku'ihi Fi'lan Terjadinya Kiamat Kebangkitan Fi'lan Secara Real Wa Mayus Hibuhu Min Ahwal Bahkan Diiringi Dengan Huruhara Yang Menakutkan Wa Mayatarattabu Alaihi Min In Kisamin Nas Yang Berakibat Atau Mengakibatkan Kepada Terbaginya Manusia Ilha Fariqain Dua Kelompok Farikun Filjannah Wa Farikun Bisa'ir Kelompok Di Surga Atau Kelompok Di Neraka Nah Jadi Tidak Ada lagi Tempat Itu Kecuali Teorinya Mu'tazilah Ada Tempat Lagi Yaitu Antara Neraka Dan Surga Ada Tempat Yang Menurut Bahasa Baku Mereka Almanzilah Baynal Manzilatain Penghuninya Siapa itu Manzilah Baynal Manzilatain Para Pendosa Besar Yang Tidak Bertaubat Pendosa Besar Membunuh Contohnya Membunuh Pertanyaan Debat Pada Waktu Itu Itu Yang Begitu Dia Mu'min Apa Kafir Gitu Kalau Kata Sunni Mu'min Sebab Dia Masih Bersahadat Tapi Kalau Kata Mu'min Enggak Kafir Enggak Karena Mu'min Enggak Kafir Enggak Akhirnya Dia Harus Pemikirannya Bikin Tempat Baru Yaitu Manzilah Baynal Manzilatain Pembunuh Ali Pembunuh Usman Pembunuh Pembunuh Yang Lainnya Yosa Besar Dia Harus Taubat Eh Enggak Mau Taubat Umpamanya Maka Disebut Nanti Dia Kalau Mati Surga Enggak Neraka Enggak Nah Itu Cikal Bakal Munculnya Ilmu Kalam Atau Teologi Dalam Islam Yang Bermula Berbasic Kepada Urusan Politik Itu Urusan Politik Melahirkan Teologi Emang Itu Enggak Bisa Dipisahkan Politik Sekarang Juga Berkaitan Dengan Teologi Soal Pihak Memihak Itu kan Urusan Teologi Bukan Viewer Politik Ya Waba'nda Bayanil Burhan Al-Akli Setelah Menjelaskan Bukti-bukti Rasional Ala Imkanil Kiamah Kemungkinan Terjadinya Kiamat Wal-Ikhbar An-Wuquh Iha Setelah Menginformasikan Tentang Kejadiannya Wazikri Ahwali Hal'amah Menyebut Suasana Kiamat Secara Umum Wa'ahwal Al-Asqiyah Juga Keadaan Orang-orang Yang Sengsara Tukah Wasu'ada Yang Bahagia Fihak Pada hari Kiamat Atau pada hari Kebangkitan Jadi Jangan Dibedakan Huruhara Luar biasa Kemudian Mumin Kafir Merasakan Sama Eh Beda Dong Kalau Enggak Kalau Sama Aja Nanti Kita Juga Bisa Komplain Kok Sama Aja Sih Gitu Baru Orang Beriman Nanti Merasakan Kiamat Sesuai Pula Dengan Kadar Iman Kadar Iman Menentukan Kadar Kadar Amal Maka Kadar Amal Kiamat Ibarat Laut Gelombang Besar Ada Yang Gak Pakai Perahu Berenang Coba Ada Yang Pakai Perahu Tapi Kecil Ada Yang Pakai Perahu Ya Menengah Aduh Yang Besar Sekali Kayak Apapun Itu Huruhara Laut Dia Kapalnya Besar Kayak Begitu Gambar Ajab Allah Ta'ala Antasa Ulel Mushrikin Allah Menjawab Bertanya Tanya Kau Mushrikin Dimana Pertanyaan Dimaksud Istizaan Ngejek Wa Inadan Mengingkari An Wakti Hudusiha Yang Dia Ejek Diingkari Itu Waktu Kejadiannya Mana Ada Kiamat Jaman Dulu Sampai Sekarang Nanti Enak Cucu Cicit Kita Juga Belum Ada Kiamat Bohong Itu Muhammad Itu Ngejek Setelah Begitu Wa Auduh Anna Ilmaha Mufawad Illallah Setelah Allah Juga Menjelaskan Bahwa Ilmunya Diserahkan Kepada Allah Wa Anna Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Bahwa Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Mabus Lil Indar Fakat Dia Dibangkitkan Hanya Sebatas Memberi Peringatan Eh Nanti Kiamat Eh Nanti Ada Kebangkitan Segitu Selesai Setelah Itu Dipaparkan Wah Wah Nama Ankaruhu Saya Rauh Nahu Lalu Allah Menjelaskan Juga Bahwa Apa Yang Mereka Ingkari Itu Akan Mereka Lihat Nanti Dengan Mata Kepala Hatta Kaanahum Apa Itu Abadan Fihi Sampai Seolah Mereka Itu Kekal Dalamnya Waka Anahum Dan Seolah Mereka Lamyal Basu Fid Dunya Tidak Tinggal Di Dunya Ila Saatan Minan Nahar Kecuali Sesaat Siang Suma Madad Terus Ini Belum Selesai Slide Berikutnya Eh Udah Selesai Balik Lagi Pak Ke atas Dulu Nah Ini Kembali Ada Tanya Selesai Ini Hubungan Maksudnya Dengan Ayo Boleh Kalau Paham Mokadzila Itu Yang Orang Itu Ada Manzila Bainal Manzila Tain Itu Nanti Mereka Apakah Disiksa Ataukah Menerupat Nikmat Menurut Paham Nah Dari Label Apa Namanya Yang Ada Dalam Pikiran Mereka Yaitu Manzila Bainal Manzila Tain Udah Segitu Apa Artinya Teraka Enggak Surga Enggak Kalau Nengok Ke neraka Takut Kalau Nengok Ke surga Pengen Tapi Enggak Dampet Makanya Dalam Kontek Ini Mutazilah Itu Anuskali Apa Namanya Kerdil Kerdil Mudah Hal Dia Termasuk Kelompok Rasionalis Terlalu Rasional Akhirnya Jadi Kerdil Dan Manzila Bainal Manzila Tain Itu Termasuk Lima Prinsip Akidah Dia Dia Ajarannya Ada Lima Prinsip Pertama Tauhin Kedua Adel Yang Ketiga Amar Ma'ruf Nahim Munkar Itu Cakep Yang Keempat Tadi Manzila Bainal Manzila Tain Nah Yang Kelima Apa Saya Rada Lupa Dalam Ajarannya Tauhid Yang Dipertahankan Allah Itu Esa Dia Tidak Punya Sifat Sudah Kelayang Itu Sebab Kalau Menurut Sunni Allah Punya Sifat Pertanyaannya Kalau Disebut Sifat Kalau Bahasa Teologinya Sifat Sifat Itu kan Nempel Di Zat Maka Dia Baru Tembok Itu Zat Namanya Jauhar Substansi Terus Dicat Catnya Nempel Cat putih Putih Sifat Nah Dia Tidak Terima Allah Punya Sifat Apalagi Kalau Sifatnya Itu Ada 99 Dan Sifat Allah Itu Kodim Sama Dengan Zatnya Itu Itu Yang Dipahami Sunni Bukan Ilustrasi Tembok Tadinya Belum ada Warna Terus Dikasih Warna Eh Bukan Begitu Allah Jadi Begitu Dia Ada Umpamanya Begitu Dia Langsung Punya Sifat Kalau Allahnya Kodim Maka Sifatnya Juga Kodim Itu Semakin Ditolak Oleh Muktazila Oh Kalau Begitu Banyak Yang Kodim Sa'ad Dudul Kudama Luar biasa Dia Tidak Mau Makanya Ajarannya Tauhin Itu Satu Tidak Ada Mengandung Sifat Loh Terus Di Al-Quran Banyak Menunjukkan Sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Kafur Gimana Dia Merasionalkan Apa Penjelasannya Dalam Ajarannya Itu Allahu Alim Alim Itu Sifat Ilmuhu Zatuhu Allahu Samia Samuhu Zatuhu Allahu Ghafur Yang Mengampunkan Adalah Bukan Sifatnya Tapi Zatnya Gitu Dan Seterusnya Iya Udah ya Jangan Panjang Panjang Terkul Zohor Makasih Ustaz Ada lagi Yang lain Ustaz Tadi itu Suma Madot Itu Apa Ustaz Oh iya Suma Madot Kemudian Lewat Begini Ilustrasinya Kiamat Mati Semua Setelah Trompet Pertama Mati Semua Termasuk Yang duluan Mati Sejak Zaman Nabi Adam Itu Ada Di Dalam Kubur Terus Ditiup Trompet Kedua Pada Bangkit Bangun Menuju Mahsar Sudah Kebayang Insyaallah Maka Direkam oleh Allah Kata-kata Di dalam Hati Mereka Kan Mereka Sudah Hidup Dibangkit Apa Kata-kata Mereka Yang Direkam Oleh Allah Di Informasikan Kepada Kita Baru Kemarin Perasaan Tidur Tuh Yang Dimaksud Di Baris Terakhir Mereka Anahum Lam Yalba Su Fid Dunya Illa Sa'atan Min Nahar Ya Paling Baru Satu Jam Suma Madot Habis Itu Lewat Satu Jam Tadi Bahkan Di Ayatnya Asyiatan Auduhaha Paling Baru Habis Maghrib Baru Tidur Kok Udah Dibangkitkan Auduhaha Ya Baru Terbit Matahari Pengen Tidur Lagi Terus Sudah Dibangkitkan Itu Begitu Padahal Jaraknya Berapa Itu 40 Tahun Apa 4.000 40 Tahun 40 Tahun Itu 40 Tahun Sana Bukan 40 Tahun Sini Antara Kiamat Sama Kebangkitan Jauh Jaraknya Itu Maksudnya Iya Ada Lagi Yang Lagi Gak Ada Jamal Selesai Tentang Kiamat Kecil Kiamat Kiamat Besar Gimana Penjelasannya Pak Yai Nah Ini Pertanyaan Ini Udah Kiamat Kecil Bagi Saya Saya Cukup Tergoncang Apa Sebab Saya kan Belum Ngalamin Kiamat Sudah Ditanya Kan Ada Info Al-Quran Ya Itu Udah Tau Udah Tau Ngapa Nanya Belum Tau Udah Tau Ngapa Nanya Ini Namanya Kalau Dalam Itu Musyriqin Mekah Namanya Ngejek Akhirnya Akhirnya Ujung-ujungnya Tawa Lagi Tawanya Ngejek Enggak Ya Istilah Kiamat Kecil Emang Apa Namanya Lekat Di Tengah Masyarakat Pokoknya Dalam Dunia Politik Ada Tokoh Yang Luar Biasa Dituhankan Eh Diambil Oleh Allah Udah Komentar Politik Kiamat Nggak Ada Lagi Yang Bisa Diandalkan Kiamat Dalam Artian Harfiah Membuat Mereka Gelisah Kalau Kiamat Itu Melahirkan Kepanikan Luar Biasa Terus Di Dunia Olinik Juga Ada Kita Dengar Panik Berisik Mau pulang Panik Kasi Lihat Pak Jamal Di Kebutan Perancis Lagi Ngopi Lagi Ngopi Mandoin Orang Ngopi Mer Mer Di Mereka Tengah Keluarga Itu Ada Apa Namanya Huruhara Kiamat Ya Kiamat Kecil Dari Sukian Kiamat 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 Kecil Kematian Bagi Sekelompok Orang Dianggap Sebagai Kiamat Terutama Mereka-mereka Yang Dicabut Oleh Malaikat An-Nazi'at Kalau An-Nasitat Masurga Ya Dah Tinggal Pilih Ya Allah Alam Bersol Kiamat Itu Dari Kowama Berdiri Atau Menegapkan Atau Gimana Pak Bagus Sekali Ini Saya Senang Pertanyaan Kalau Ini Saya Sudah Tahu Kalau Ini Mau Bukan Ngecek Kalau Yang Tadi Mau Ngecek Kalau Yang Kalau Yang Ini Mengetes Beneran Gak Bisa Kali Ustaz Gak Buk Gak Gak Bapalah Sekali Sekali Saya Dites Koma Berdiri Iya Kalau Ada Guru Di Depan Tulis Di Depan Kelas Papan Tulis Dia Berdiri Enggak Berdiri Itu Koma Tetapi Kemudian Dalam Konteks Allah Nyuruh Sholat Bukan Pakai Koma Ditambahin Pola Af Allah A Koma Berdiri Tapi Berdirinya Kayak Model Guru Di Depan Papan Tulis Kayak Pasukan Pengibar Bendera Kayak Pasukan Tentara Yang Sedang Berbaris Ada Kelihatan Kalau Guru Asal Berdiri Yang Lawannya Duduk Tapi Kalau Akoma Itu Berdiri Tugak Sungguh Sungguh Itu Yang Dipakai Ketika Allah Nyuruh Kita Sholat Sholat Jangan Asal Sholat Itu Bukan Akoma Itu Satu Yang Kedua Dikandung Makna Dari Akim Sholah Bermula Dari Akoma Sungguh Sungguh Bukan Secara Fisik Saja Secara Non Fisik Harus Sungguh Sungguh Yang Kemudian Melahirkan Khusuk Itu Dia Dan Itu Belum Dianggap Mendirikan Sholat Walaupun Khusuk Baru Dianggap Mendirikan Sholat Sholat Sholatnya Khusuk Yaitu Tanha Anil Fahsyai Wal Munkar Itu Benar Maka Nabi Bersabda La Solata Liman La Tanha Solat Anil Fahsyai Wal Munkar Boleh Jadi Induk Segala Ibadah Adalah Sholat Apabila Sholatnya Baik Maka Yang Lain Baik Iya Baru Kembali Ke Komah Komah Yakumu Kiaman Berdiri Berdiri Berdirinya Beneran Beneran Namanya Mas Dharma Ful Mutla Maka Berdirinya Beneran Menunjukkan Ada Menunjukkan Ada Dalam Sebuah Makna Kiam Itu Pasti Kiaman Pasti Pasti Adanya Pasti Terjadinya Ya Walaupun Bisa Jadi Tak Dijangkau Oleh Akal Karena Itu Bagian Dari Objek Iman Bukan Akal Akal Akalin Ya Boleh Saja Dalam Rangka Mendekatkan Iya Tuh Kiaman Ditambah Tak Tak Namanya Lilmubalagoh Alim Terus Jadi Polamubalagoh Alam Eh Ditambahin Lagi Tak Alam Banyak Buku-buku Klasik Itu Pengarangnya Luar Biasa Ilmunya Maka Diberi Gelar Al-Alamah Al-Alim Al-Alamah Iya Sudah ya Berikutnya Berikutnya Pak Jamal Slide keberapa Tadi Ini Tafsir Baru Tafsir Apabila Datang Tomat Tomat Bahasa Arab Secara Harfiah Tomah Artinya Meluap Melimpah Sungai Belum Belum Sampai Melimpah Soalnya Musi Atau Citarung Luar Biasa Udah Mengerikan Apa Enggak Itu Udah Luber Sama Dengan Pinggiran Tepinya Belum Melimpah Itu Udah Mengerikan Nah Kemudian Melimpah Kalau Ada Huruhara Kalau Ada Goncangan Kalau Ada Yang Gempa Yang Paling Dasat Di Muka Bumi Ini Menimbulkan Tsunami Itu Belum Dianggap Melimpah Dalam Konteks Huruhara Kiamat Dibanding Dengan Huruhara Kiamat Lebih Dari Semua Yang Mengerikan Maka Dibahasakan Oleh Allah At-Tawmah Kiamat Ditambahin Al-Kubro Yang Paling Besar Apabila Datang Kiamat Gitu Saja Maka Pada Hari Itu Orang Pada Ingat Masa Apa Apa Yang Dia Usahakan Masih Minim Ibarat Mau banjir Ya Perahu Masih Kecil Akhirnya Bergegas Pada Bikin Perahu Gak Keburu Sehingga Dalam Sebuah Buku Diceritakan Nanti Udah Begitu Mereka Pada Sadar Oh iya Belum Dizakatkan Cepetan Repot Mencari Orang Yang Mau Nerima Zakat Itu Yatazak Karul Insan Masa Belum Sholat Sunat Ya Enggak Keburu Keburu Banjir Gitu Kurang Lebih Yang Dimaksud Yatazak Karul Insan Masa Apalagi Wabur Rizat Til Jahim Sebentar Ada Waut Wabur Rizat Itu Atof Ngikutnya Kesana Izzah Jadi Kalau Dimunculkan Wabur Rizat Til Jahim Gitu Apabila Dinampakkan Neraka Liman Yaro Kepada Orang Yang Nelihat Maksudnya Kepada Semua Orang Semuanya Nelihat Ahli Surga Nelihat Nelihat Tapi Dia Berbahagia Dia Udah Merasa Punya Tiket Selamat Dari Neraka Tapi Bagi Mereka Yang Mau Masuk Gelisah Gak Bisa Dibayangkan Liman Yaro Ay Izzahana Waktu Maji Izzahiyah Apabila Datang Waktu Adahiyah Datangnya Yang Dahsyat Al-Uzma Maksudnya Kiamat Al-Lati Toma Tatim Yang Meluap Melimpah Al-Sairi Tomat Meluap Melimpah Maksudnya Melebihi Dari Huru arah Yang paling Dasat Yang kita Tahu Gitu Kurang Wahiyah Yawmul Kiamah Yaitu Hari Kiamat Awin Nafkhah As-Saniyah Atau Tiupan Yang Kedua Al-Lati Yakunu Ma'ahal Ba' Su Yang Diiringi Dengan Kebangkitan Au Taslimu Ahlil Jannah Ilal Jannah Atau Diserahkannya Penduduk Surga Ke Surga Wa Ahlun Nar Ilan Nar Penduduk Meraka Ke Neraka Wa Yang Sal Insan Kullah Syai' Qob Laha Temua Manusia Eh Manusia Lupa Segala Sesuatu Yang Terjadi Sebelumnya Ijambihak Di sisinya Udah Kebayang Udah Kebayang Belum Lupa Maka Kedasatan Kiamat Itu Digambarkan Al-Quran Bukan Goyang Saja Goyang Maka Kecil Seperti Gempa Atau Tsunami Atau Gunung Keletus Kecil Itu Dasarnya Kayak Apa Yang Lagi Nyuswi Lupa Sama Bayinya Yang Lagi Hamil Lupa Sama Kandungannya Suami Lupa Istri Istri Lupa Lupa Segalanya Dan Itu Anu Sekali Logik Sekali Dalam Kehidupan Dunia Ketika Ada Sesuatu Yang Luar Biasa Maka Yang Biasa Biasa Menjadi Kelupaan Fasalallahu 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 Ta'ala Oh Ini Ada Baina Jadi Dirawat Fasalallahu Allah Memisahkan Antara Makhluk Faminhum Syakki Ada Yang Duka Wasaid Ada Yang Bahagia Suka Selesai Fajawabu Iza No Iza Ja'at Taumatul Qabra Itu kan syarat Jawabnya Mahzuf Wahuwa Fasalallahu Wiyah Sudah Paham Nih Saya ulangi Dari Awal Apabila Datang Kiamat Besar Manusia Teringat Apa yang Dia Lakukan Dan Apabila Neraka Ditampakkan Orang Pada Melihat Semuanya Dan Kedahsatan Pada Waktu itu Luar Biasa Besar Melimpah Melebihi Dari Segala Macam Kedahsatan Itulah Dia Kiamat Lalu Ditiupkan Trompet Yang Kedua Yang Mengakibatkan Kebangkitan Lalu Penduduk Surga Digiring Ke Surga Neraka Ke Neraka Manusia Lupa Segala Sesuatu Baru Dijawab Fasalah Benar Fasalallah Maka Allah Merinci Gitu Jawabnya Jadi Dalam Kurung Fajawabu Iza Mahzuf Jawab Iza Tidak Disebut Kalau Disebut Apa Itu Fasalallah Gitu Walidhalikalyam Sifatan Kiamat Hari Itu Menjadi Dua Keadaan Dua Sifat Innahu Hinayatazakkarul Insan Yaitu Saat Orang Pada Ingat Jami Jami'ama Amilahu Semua Yang Dilakukan Min Khairin Aus Yairin Berupa Kebaikan Atau Keburukan Li'anahu Lianahu Yushahiduhu Mudawanan Sebab Sebab Amal 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 Amalnya Itu Dia Saksikan Tercatat Di Lembaran Amalnya Lain Allah Allah Menjelaskan Ah Sah Allah Wah Nasuh Allah Menghitung Secara Rinci Amal Mereka Sementara Mereka Melupakan Maka Pada Datang Kiamat Jadi Ingat Itu Sifat Kiamat Pertama Mengingatkan Wafihi Tazharunar Jahannam Al-Mufriqah Pada Hari Kiamat Itu Ditampakkan Jahannam Yang Membakar Izharon Dengan Amat Jelas Layak Fa'ala Ahadin Tidak Ada Satupun Yang Nggak Ngeliat Sawa'un Akana Mu'minan Baik Dia Orang Beriman Atau Kafiran Atau Kafir Kama Kola Ta'ala Seperti Dijelaskan Oleh Allah Wabur Rizatil Jahimu Lil Gawin Nara Kajahanam Diperlihatkan Kepada Mereka Mereka Gawin Liwayah Yang Lalai Yang Zolim Kolam Mokotil Yukshafu Anhal Gito Yukshafu Dibuka Gito Tabir Dibuka Ini sekarang Kan ditutup Kita lagi hidup Nggak kelihatan Baik surga Baik neraka Maka nanti Dibuka Tabir Fayan Zuru Ilayhal Kalku Maka Semua Makhluk Pada Ngeliat Imam Mokotil Fa'amal Mu'minu Faya'rifu Biru Yatihak Kodro Nikmatillahi Alayhi Bissalamah Minha Maka Orang Apa itu Mu'min Tau Ya'rif Sadar Dengan Melihat Neraka Apa yang Diketahui Oleh Mu'min Rasakan Kodro Nikmatillahi Besarnya Nikmat Allah Kepadanya Orang Kafir Faya Maka Bertambah Tambah Kesedihan Kedukaan Di atas Kedukaan Yang ada Wahasrotan Ilah Hasratihi Dan Kerugian Atau Penyesalan Di atas Penyesalannya Gimana Udah Ditangkap Pertama Kiamat Luar biasa Gak Bisa Dibayangkan Tadi Udah Berulang Diucapkan Yang Kedua Ada Dua Sifat Dua Keadaan Yang Ditinggulkan Akibat Kiamat Yang Pertama Membuat Seseorang Menjadi Lupa Dan Yang Kedua Membuat Seseorang Jadi Ingat Terjadi Huruhara Lupa Ya Ingat Pada Yang Paling Dicintai Yang Paling Disayang Yang Paling Dijaga Termasuk Bayi Rumah Kebakaran Ada Bayi Belum Terselamatkan Di Kamar Ingat Apa Lupa Ingat Tapi Luar Biasa Dahsatnya Dalam Kontek Lain Karma Luar Biasa Dahsatnya Atau Kedahsatan Luar Biasa Maka Seseorang Menjadi Lupa Oh Iya Itu Belum Belum Diselamat Itu Sifat Kiamat Seperti Tadi Yang Sudah Di Ilustrasikan Kiamat Sudah Tanda Tandanya Banyak Dirasakan Orang Jadi Ingat Oh Iya Yang Itu Belum Disedekahin Dan Seterusnya Dan Seterusnya Nah Itu Yang Tadi Bisa Ditanggap Slide Berikutnya Nah Ini Dia Suma Suma Fas Sallallahu Ta'ala Tapsil Jadi Saya Bacanya Ralat Lagi Bukan Fas 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 Kemudian Allah Merinci Mayah Kumubihi Apa Yang Diputuskan Bainal Kola'ik Diantara Makhluknya Fak Kola Ini Rinciannya Fa Amma Mantoko Oh Sebentar Baterai Amman Toko Ada pun Mereka Yang Melampaui Batas Wa'asaral Hayatat Dunya Lebih Lebih Mengedepankan Kehidupan Dunia Kenapa Itu Jawabnya Fa'innal Jahim Hiyal Ma'wah Sesungguhnya Neraka Jahim Adalah Tempat Kembaliknya Alam Alam Lil'ah Diz Zihni Lam Pada kata Al-Ma'wah Itu Lam Itu Alif Lam Maksudnya Pada kata Al-Ma'wah Secara Nahu Disebut Lil'ah Diz Zihni Zihni Otak Ahdi Itu Masa Zaman Paham Terus Ditelaskan Ay Ma'wah Al-La'ik Bihi Ma'wah Artinya Tempatnya Al-La'ik Yang layak Bihi Dengannya Artinya Makan Raka Jahannam Adalah Tempatnya Yang layak Itu Alam Lil'ah Diz Walihazah Istagna Anil Ain Oleh karena Itu Alif Lam Yang sudah Dipasangkan Pada Mak'wah Membuatnya Tidak Butuh Kepada Ain Kalau A'id Harus ada Domir Maka Domirnya Tidak Dipakai Karena Itu Adalah Lil'ah Diz Zihni Menunjukkan Tempat Yang layak Diganti Sama Al Maka Enggak Perlu A'id Karena Domirnya Gak Gak dipakai Asalnya Mak'wahu Gitu Gak perlu Takaluf Bikin Bahwa Alif Lam Sebagai Ganti Dari Itofah Begini Jadinya Maksudnya Maksudnya Namanya Lil'ah Lil'ah Diz Zihni Ahdi Zaman Zihni Otak Ketika Kita Membaca Innal Jahi Mahiyal Ma'wah Neraka Jahanam Adalah Tempatnya Maka Di Kepala Kita Oh Iya Itu Yang Tadi Yang Baru Disebut Mantogo Asarol Hayata Dunya Itu Namanya Lil'ah Di Zihni Karena Domirnya Sudah Dibuang Gak perlu Ain Lalu Dikomentari Oleh Si Mufasir Walah Hajata Gak Usah Pakai Dibilang Bahwa Al Itu Badal Dari Idova Gak Usah Gitu Gitu Aja Udah Gak Gak Usah Ikut Campur Kita Sampai Memang Pasir Maksudnya Ada pun Orang Yang Sombong Tamar Roda Membangkang Melampaui Batas Dalam Hal Apa Dalam Kekufuran Dan Maksiat Paham Maksiat Maksiat itu Melanggar Turhaka Tidak Taat Bukan Cuma Maksiat Itu Laki Perempuannya Bukan Apalagi Wakod Wakod Damal Hayata Dunya Ala Amrid Din Lebih Mengutamakan Kehidupan Dunia Dan Urusan Agama Serta Akhirat Di belakangin Itu Senteri Agamanya Udah Dipasang Harus Kayak Begitu Itu Di belakangin Udah Gak Suka Sama Islam Malah Yang Keren Keren Dikit Masuk Masjid Dicurigai Apalagi Yang Hapal Quran Nah Itu Dan Juga Memang Tidak Ada Proyek Untuk Menyiapkan Diri Tentang Akhirat Tidak Ada Karya Perbuatan Proyek Yang Menunjukkan Amal Akhirat Kenapa Fannarul Muhri Kotu Hiya Ma'wah Maka Api Yang Membakar Itu Adalah Tempatnya Wamaswah Sama Tempatnya Juga Wamustakorroh Sama Tempat Tinggal Kenapa Til Ayah Fin Nador Nador Wabnihi Sinador Bersama putranya Namanya Haris Yaitu Sebagai simbol Orang yang mengutamakan Dunia Ketimbang Akhir Tapi secara Umum Semua Orang Kafir Karena Memang Itu Dia Mengutamakan Dunia Asaral Hayatat Dunia Dia Lebih Mengedepankan Kehidupan Dunia Al-akhir Pada Akhirat Nah Itu Yang Dimaksud Dirinci Setelah Allah Neop Trompet Kedua Huruhara Tak Terbayangkan Habis Itu Dia Rinci Yaitu Itu Rinciannya Ya Slide berikutnya Pak Tanya dulu Pak Oh boleh Jadi Sikap Kita Terhadap Dunia Yang Akan Kita Bawa Untuk Bayar Jakat Untuk Menyantuni Doa Itu Gimana Kan Harus Ada Hartanya Nah Itu Udah Jawaban Tapi Tadi Kan Tidak Boleh Mendahulukan Dunia Maksudnya Betul Mendahuluinya Jangan Sampai Melampaui Melampaui Apa Melampaui Akhirat Maka Islam Hadir Mengajarkan Namanya Keseimbangan Iya Ya Apalagi Logikanya Abdullah Nasih Al-Ulwani Apa Kata dia Mana Mungkin Danau Yang Kering Bisa Mengairi Danau Yang Lain Mana Mungkin Kita Bisa Memberi Zakat Kalau Tak Punya Harta Iya Iya Berbagai Macam Ilustrasi Iya Iya Slide berikutnya Pak Oh iya Nador dan Haris itu Bagaimana Pesat saya Kok belum Oh iya Itu Tokoh Siapa Yang Menjadi Ya di Zaman itu Ya Zaman itu Jadi Tidak penting Siapa Begitu Disebut Namanya Bahwa Sifatnya Yaitu Mengutamakan Dunia Ketimbang Akherat Mosi A Mosi B Ada Di mana Ada Nador dan Haris Ini Ulangi Ada Di cerita Di mana Ada Nama Nador dan Haris Ini Iya Di zaman Nabi Saat turun Ayat ini Sehingga Ada yang Berpendapat Mengatakan Itu Kila Ayat ini Turun Karena Ada Tokoh Namanya Sinador Bin Haris Yang Sikap Hidupnya Begitu Gitu Apa Itu Sikapnya Begitu Udah Tokoh Asarol Hayat Dunia Melampaui Batas Membangkangnya Maksiatnya Terus Lebih Mengutamakan Kehidupan Dunia Itu Jadi Ada Studi Tentang Tokoh Dalam Al-Quran Tokoh Dalam Al-Quran Itu Simbol Di Satu Sisi Di Sisi Lain Memang Sosok Ada Fir'aun Bukan Yang Ingin Ditampilkan Oleh Allah Sosoknya Kalau Hanya Ingin Ditampilkan Sosoknya Sudah Selesai Sudah Tenggelam Tapi Yang Ingin Ditampilkan Adalah Watak Nah Kalau Kita Sampai Pada Objek Kajian Adalah Watak Maka Tidak Usah Harus Zaman Dulu Fir'aun Zaman Sekarang Juga Ada Demikian Juga Si Haman Yang Haus Sama Jabatan Semua Kementerian Dia Jabat Tuh Oh Itu Haman Ada Korun Nah Ini Kebetulan Disebut Disini Si Nador Putra Haris Gitu Kalau Disebut Yahudi Apakah Itu Agamanya Atau Karakternya Yahudi Nasrani Apakah Yang dimaksud Dari Ayat Yang menyebut Tentang Yahudi Atau Nasrani Itu Agamanya Atau Karakternya Tergantung Ayat Atau Bagaimana Semuanya Orangnya Karakternya Orangnya Bagaimana Yahudi Itu Salah Seorang Putra Nabi Ya Yahudah Malah Lidah Semit Bukan Yahudah 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 Maka Maka Dalam Bahasa Arab Agama Budha Arab Itu Ditulis Buza Orang-orangnya Buzi Kalau Jama Buziyun Itu Cerita Si tokoh Si tokoh Namanya Yahudah Paling Berani Anak Yaakub Paling Soleh Kalau ada Tantangan Yang Mengancam Kabilah Keluarga Dia Tampil Si Yahudah Itu Yahudah Nah Kemudian Diinformasikan Oleh Ibunya Dia Akan Dikroyok Orang Sekampung Kata Ibunya Nah Sebaiknya Engkau Tinggalkan Kampung Ini Sebelum Fajar Menyingsing Sebelum Fajar Menyingsing Namanya Malam Dia Keluar Bahasanya Isro Sebab Bahasa Arab Bahasa Ibrani Itu Satu Rumpun Bahasa Semit Semit Dari Sam Anaknya Putra Nabi Nuh Udah Isro Dia Keluar Malam Dalam Rangka Menyelamatkan Diri Menyelamatkan Diri Itu Perjalanan Karena Allah Bahasa Ibraninya Il Digabung Isro Ama El Jadi Apa Nah Itu Kan Sama Bahasa Arab El Itu Kan Allah Isro Jalan Pada Waktu Malam Sebelum Fajar Menyingsing Malam Menyelamatkan Diri Akhirnya Menetap Di Satu Tempat Bukan Saja Dia Mengembangkan Ajaran La Ilaha Illallah Yang Lianud Yang Masih Murni Maka Kemudian Dalam Proses Mengembangkan Ajaran La Ilaha Illallah Berhasil Ada Sekelompok Pemuda Soleh-soleh Maka Orang Pada Bertanya Eh Itu Ajaran Siapa Itu Ya Kok Pemuda Itu Sopan Santun Dan Lain-lain Itu Bagus-bagus Dikenal Eh Itu Ajaran Si Yahuzah Si Yahuzah Sebagai Sosok Lebih Dikenal Ketimbang Ajaran La Ilaha Illallah Maka Itu Melegenda Tembus Ke Arab Lidahnya Bukan Yahuzah Lagi Yahuda Orangnya Yahudi Tuh Paham Itu Saya Ulangi Kali Lagi Ajaran Itu Melegenda Dan Yang Dikenal Bukan Ajarannya Tetapi Si Yahudinya Dan Itu Diakui Oleh Al-Quran Sehingga Sebagai Bangsa Di Tempat Dia Menetap Si Yahuzah Beranak Pinak Anak Pinak Bahasa Arabnya Bani Dia Dijuluki Israel Jadi Bani Israel Turunan Israel Maka Disebut Bani Israel Keturunan Nabi Yaakub Yaitu Dari Anaknya Yang Padi Namanya Yahuzah Diakui Al-Quran Karena Itu Yang Dikenal Oleh Masyarakat Luas Maka Muncul Ajaran Yahudi Agama Yahudi Bangsa Yahudi Tapi Ajarannya Sama Isinya Apa Isinya La Ilaha Ilallah Yang Diajarkan Oleh Dia Hubungan Antara Ajaran Yang Diajarkan Dengan Dengan Sosok Dia Yang Begitu Dikenal Itu Biasa Ini Harus Saya Teruskan Ceritanya Ya Kalau Enggak Sesat Pak Berangkat 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 ke Kantor Belum Ada Jemputan Waktu Itu Dia Pakai Seragam Ada Bangsa 5 6 7 Orang Naik Angkot Seragam Dikenal Pulang Juga Begitu Bareng Akhirnya Kendektor Bilang MA Turun MA Turun Berhenti Mobilnya Dikenallah MA Itu Komplek Kayak Begitu Ilustrasinya Sampai Sampai Itu Terkenal Sampai Ke kantor Didengar Oleh Menteri Kehakiman Dikirimi Surat Jatuh Ke Kelurahan Kelurahan RW RW KRT Kita Enggak Merasa Memberi Nama Sampai Sekarang Kalau Kompleks Saya Pamulang Indah Enggak Pakai MA Itu Dijamin Nyasar Akhirnya Jadi Sebuah Nama Kayak Gitu Nama Agama Yahudi Kalau Ajarannya Ajarannya Malah Ilaha Ilallah Itu Diakui Oleh Al-Quran Hadu Itu Artinya Taat Mereka Yang Berpegang Teguh Pada Ajaran Nabi Musa Kan Taat Iya Allah Bisa Ngapain Ini Kesitu Situ Pak Yahya Tadi Cerita Apa Itu Ya Mengenai Karakter Yahudi Oh Iya Tentang Karakter Bukan Cuma Yahudi Bukan Cuma Fir'aun Atau Haman Atau Sikorun Bukan Iblis Itu yang Paling Ingin Ditonjolkan Cerita Dalam Al-Quran Kan Karakternya Bukan Sosoknya Bukan Makhluknya Manusia Pun Menjadi Bukan Cuma Kayak Iblis Karena Karakternya Sama Tetapi Lebih Dari Iblis Kita Suka Sering Bilang Iya Hati-hati Si A Juga Tokoh Yang Ada Di Kita Ini Sekarang Zaman Kita Itu Bukan Si Tokohnya Tetapi Karakternya Akhirnya Ada Istilah Pembunuhan Karakter Karakternya Yang dibunuh Orangnya Kaga Karakternya Sebagai Orang Yang Soleh Berani Mengebukakan Kebenaran Tentu Yang Dibunuh Bagaimana Bunuhnya Di Persekusi Udah Besoknya Melempum Apalagi Kalau Dikasih Satu Dua Tiga Triliun Bunuh Karakter Iya Jadi Karakter Bahkan Sebuah Agama Adalah Membangun Karakter Wah Pembangunan Karakter Jadi Akhirnya Jargonnya Wah Pembangunan Apa itu Revolusi Mental Kita Terbuai Maka Akan Ada Revolusi Akhlak Jadi Karakternya Baik Bagian Dari Rincian Allah Kalau Tadi Yang Melampaui Batas Kalau Ini Yang Ada Pun Mereka Yang Takut Makom Makom Yaitu Ketinggian Kehormatan Kemuliaan Tuhannya Wanahan Nafsa Menahan Diri Anil Hawa Dari Keinginan Kenapa Surga Adalah Tempatnya Hay Wa Amma Man Khafal Kiyam Baina Yadailahi Azza Wajallah Ada pun Orang Yang Takut Berdiri Kiyam Di Hadapan Allah Azza Wajallah Paham Maksudnya Berdiri Kita Di Hadapan Orang Aja Apalagi Tradisi Kraton Gak Berani Berdiri Merangkak Kurang lebih Begitu Ilustrasinya Bukan Dalam Artian Harfiah Wa Khafa Hukmallah Fihi Yawmal Kiyamah Dan Orang Yang Takut Dengan Hukum Allah Artinya Takut Melanggar Pada Hari Kiamat Wa Adroka Azamat Allah Dan Merasakan Ke Agungan Dan Kehebatan Allah Terus Menjaga Dirinya Dari Keinginannya Dan Menahannya Dari Maksiat Dan Yang Diharamkan Yang Dia Inginkan Dia Pulangkan Ila To'ati Maulahu Maulaha Kepada To'at Kepada Allah Kenapa Faljannatu Maka Nuhu Maka Surga Adalah Tempatnya Surga Yang Bagaimana Alladhi Ya'wi Ilaihi Yaitu Surga Yang Dia Pergi Kepadanya Paham Maksudnya Pergi Awah Ya'wi Itu Nabi Nuh Panggil Anaknya Ke Perahu Ya Bunayir Kemana Eh Dia Jawab Sa'awi Ilajabalin Ya'simuni Minal Ma' Saya Akan Pergi Ke Gunung Yang Bisa Ya'wi Pergi Pergi Kita Pergi Ke Pasar Nah Ini Orang-orang Yang Baik Takut Kepada Allah Menjalankan Perintahnya Menahan Dirinya Ya'wi Ilaihi Maka Dia akan Pergi Kepada Allah Kepada Tempat Kembalinya Ma'wah Wa Mustaqar Rih Wa Makomihi Mustaqar Ini Tempat Tinggal Makom Juga Lama Lagairaha Gak ada Lagi Yang Lain Wal Ayat Nah Ini Ayat Ini Nuzilat Diturunkan Fi Mus'ab Bin Umair Wa Akhihi Ammar Bin Umair Si Mus'ab Ammar Ini Yang Disebut Dengan Keluarga Syuhada Semuanya Mati Syahid Mempertahankan La'ilaha Illallah Wa Ya'amma Fi Kulli Mu'min Tetapi Lebih dari Itu Ini Juga Berlaku Umum Bagi Setiap Mu'min Khauf Allah Yang Takut Kepada Allah Tidak Apa Namanya Mengikuti Hawa Nafsunya Iya Pak Jamal Masih ada Waktu Tanya Jawab Oh Ya'udah Sampai Slide 7 Ya Iya Ya'udah